nge-repotin banget kamu ya oh iya dong, kita harus kerjasama kerjasama tuh nge-repotin ya carikan limbah gitu maka keluarga tuh masih support terus meskipun ada aneh-aneh ya permintaan saya seru sih kan jadinya kita melibatkan banyak orang seru kan terus ternyata dapetnya malah kain-kain yang sangat mewakili konsep yang saya angkat gitu Halo, ketemu lagi dengan saya Gus Indarto di acara Kota Seni Kita kali ini saya akan berbincang dengan seorang perubah muda seseorang yang saya kira juga punya apa otoritas punya kapasitas untuk berbicara tentang dunia senerubah berkaitan dengan perubah-perubah yang saya kira personal tapi juga ada muatan-muatan yang kultural dan apapun lah nanti yang kita akan berbincangkan narasumber saya kali ini adalah Rizka Aziza Hayati betul ya betul mungkin bisa diperkenalkan siapa sih kamu saya oke perkenalkan nama saya Rizka Aziza Hayati saya seniman asal dari Kalimantan Selatan sekarang menetap di Jogja Kalimantan Selatan persisnya persisnya di Martapuranya suku apa berarti dirimu? suku Banjar suku Banjar suku Banjar Kalimantan tapi bukan Dayak ya atau mungkin ada ada garis Dayak juga disitu dalam darahmu kemungkinan iya kemungkinan besar sangat iya karena kan Banjar udah jadi suku yang udah terakulturasi dari nenek moyang karena kita Kalimantan Selatan itu kan pesisir ya ya ada yang bilang kalau suku Banjar itu memang kedayaannya mungkin orang-orang Banjar atau orang-orang Kalimantan Selatan kedayaannya mungkin tidak sepekat dibanding kawasan lain ya benar nggak tahu persisnya ya tapi oke kok bisa terdampar di Jogja? ngapain? lebih dikutuk mungkin ya hahaha iya persis sih dikutuk sebenarnya saya dulu hmm dari desa nggak sebenarnya di Kalimantan tuh saya saya di desa kan nah dari sana tuh nggak ada nggak ada pengetahuan tentang seni rupa jalurnya kemana gitu perguruan tingginya juga nggak ada dijelasin sama guru nggak ada dikasih tahu yang penting kamu suka gambar ya udah itu hobi gitu terus hmm pas SMA kelas 3 itu kan pada mau milih perguruan tinggi kan lewat SNMPTN gitu nah itu teman-teman juga pada asal milihnya karena emang tipe-tipe orang-orang yang nggak punya cita-cita gitu hehehe pada akhirnya udah saya ikut asal tapi asal-asal asal-asal beruntung apa enggak gitu hmm jadi nyoba seni rupa deh karena aku suka gambar gitu tapi yang penting tuh nggak ada nggak ada ngitung-ngitung lagi gitu hehehe nggak ada pelajaran berhitung nggak ada berhitung lagi ngomong kayaknya matematika jadi ngomong banyak orang ya terus masuk kamu kayaknya capek ya dulu-dulu soalnya itu kan mbak eh pas saya tuh UN nya tuh kan nilainya harus terstandar gitu itu itu pas zaman saya itu kan jadinya beban buat lulus tuh harus segini gitu iya iya nah terus pas saya milih tuh ternyata saya milih pendidikan jadi saya nggak ngerti perbedaan murni sama pendidikan tuh apa pas masuk di Malang oh ternyata ini pendidikan buat guru dijadi apa kesenian yang eh apa yang mempelajari cuma tentang keguruan gitu seninya ya sedikit lah ibaratnya gitu terus sampai di sana ketemu namanya Bu Lili dia ngajar apa macam-macam lah kritik sedih juga gitu-gitu nah itu banyak mempengaruhi saya sih memperkenalkan saya dengan seniman-seniman yang ada di Indonesia lah segala macem ternyata bisa loh di jalur-jalur kayak gini gitu dari sana saya muncul kayak ketertarikan mau belajar lah kayaknya minat saya lebih ke murni deh gitu seni murni lebih ke seni murni gitu terus lulus 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 sempet pulang dulu sempet pulang dulu terus bingung ngapain usah ngajar sih gitu terus yaudah coba lagi deh gitu coba di Jogja Jogja akhirnya akhirnya awalnya juga gak diterima kan ada dua gelombang kan di paskesarnya Naisi Jogja tuh gelombang pertama gak diterima itu cuma proposal gelombang kedua itu ada wawancaranya nafas wawancara itu juga kayak diragukan gitu loh kamu tuh banyak tertinggalnya gitu kasihan saya terus sama yang muji saya janji bakal ngejar ketertinggalan saya gitu sok yakin aja dulu terus keterima kan untungnya saya masuk emang udah totalitas aja emang mau belajar gitu akhirnya S2 di Senerupa diisi Yogyakarta oke dan sudah lulus ya sekarang nah anda lulus dengan penelitian atau karya seni seperti apa penelitian anda atau mungkin apa ya tugas akhirnya bertema apa itu tugas akhirnya eksplorasi tentang karat itu awal-awal saya ngulik tentang karat itu karat masih berkarat nah ini unik nih karat jadi sumber kreativitas persis apa yang anda cari atau persisnya karat seperti apa sebenarnya kalau saya ngerasa ya eh semuanya tuh kayak gift dari Tuhan kayak ngasih pesan ketika kita tertarik sesuatu tuh pasti ada sesuatu gitu sama kayak di ada di buku yang bilang 1% ilham 99% keringat gitu jadi saya percaya kalau misalnya saya tertarik sama satu itu pasti ada sesuatu di dalamnya nah kalau lihat karat ini saya tuh mengimajinasikan karat kayak bekas luka gitu nah kalau inspirasi awal-awalnya itu saya pikir itu rangkaian gitu awalnya akhirnya saya saya kan punya ponakan yang sering bukan sering ya tiap bulan transfusi darah jadi dia biasanya habis dari rumah sakit nempelin perbannya yang udah luka kering itu kan yang habis diperbannya coklat gitu kan itu ditempelin di tembok-tembok rumah kami terus jadi kayak kita tuh udah selesai apa dia udah selesai sama tugasnya untuk bertahan hidup di bulan itu gitu itu terus sampai ke jadi itu nempel dengan yang lain sebelumnya atau hanya satu itu yang perban itu oh macam-macam iya dari tiap bulan nempel itu kalau jejer jadi kayak karya instalasi mungkin ya instalatif lah ya kok menarik gitu saya suka memperhatikan sesuatu kan terus ada juga di alat berkebun ayah saya ada kayak noda karat dari dari aritnya itu loh kan biasanya pakai di balut kain gitu kan iya ada noda karat menarik juga ya bisa nih kayaknya gitu jadi gitu deh terus sampai bahkan saya ngulik kenapa saya suka karat seiring saya eksplorasi biar dia eksplorasi biar dia bisa nempel di kain juga mempelajari tekniknya saya juga mempelajari psikologi saya apa sih yang mau Rizka ungkapin dari alim bawah sadarnya kenapa dia mau mau nganu itu gitu nah sekarang mengungkapkan kenapa karat dengan background cerita tadi kemudian itu menguatkan dan punya relate ya ternyata nyambung dengan sosok apa personal apa problem personalmu seperti apa apa persisnya jadi saya bahkan sampai ke psikolog juga nyari tahu apa sih mungkin ada bisa lah saya ngambil benang merah kalau saya datang ke psikolog gitu kira-kira Iska mau ngapain gitu ada apa kok dia tertarik banget gitu terus kalau dari psikolog saya dapat dapat cerita kalau sebenarnya ada kerapuhan yang disembunyikan ibaratnya gitu saya pikir oh mungkin karat ini adalah cara cara saya secara alam bawah sadar untuk menemui luka-luka itu menemui hal-hal yang bikin rapuh itu ayo kita kita temuin terus kita rumuskan bagaimana harusnya kita bersikap sama luka-luka itu gitu selain selain ke psikolog kamu ke psikolog itu karena memang ada problem sebelumnya enggak ada psikologis atau atau mencari apa ya yang hubungannya dengan seni saya coba neliti diri saya aja kayak mungkin ada korelasinya lah gitu kamu ada problem nggak ada kok psikolog hehehe enggak cuma nyari tahu cuma kayak gimana sih tapi emang Rizka secara lahir batin apa sih itu nah menarik karat yang dihasilkan oleh apa besi yang sudah tua dan kemudian bekas itu ya bekas karat itu menempel di medium yang lain entah itu canvas eh kain atau kertas itu yang tampaknya itu membangun image estetikmu gitu ya bagaimana ceritanya kamu kemudian tertarik untuk hal yang itu kan sepele itu ya hal yang kecil yang remeh itu ya kenapa kamu anggap itu sebagai sesuatu yang besar yang kemudian bisa dieksplorasi gitu itu sebenarnya saya emang gelisah sama limbah juga sih limbah jadi saya mencoba meskipun nggak maksimal ya maksudnya nggak berdampak banyak lah tapi saya berusaha kalau bisa saya berdampak lah sedikit banyak gitu jadi hmm saya pikir ketika barang-barang remeh yang udah bekas itu ada di pebuangan terakhir atau atau bedah rongsok yang di tempat rongsokan gitu saya pikir saya bisa kok naruh mereka tuh di tempat yang yang lebih lebih ibaratnya segini sih saya mikirnya dia benda tua yang udah dianggap nggak berharga gitu hanya karena dia tua dia masuk usaha gitu sampai tua saya bakal bikin dia ada di ruang pamer yang penuh cahaya gitu bukan di tempat lembab yang hanya di tempat rongsokan aja gitu oke ini makna filosofisnya gitu ya kamu memberi penghormatan pada sesuatu yang yang remeh yang bekas gitu ya sebenarnya memorinya banyak hmm oh memorinya banyak apa itu yang hubungannya dengan personal maksudnya dari benda-benda itu pasti membawa memorinya tersendiri saya percaya banget soalnya sama energi dari banyak hal termasuk benda berarti itu juga menyangkut soal temuanmu ketika mempraktikkan itu ya apa aja temuan temuan dalam artian apa Pak ya soal yang berkaitan dengan benda tua makna filosofisnya atau kamu menemukan titik sambung dengan problem-problem soal tua tapi tidak diapresiasi atau hal yang lain sebenarnya masa kecil saya tuh dulu pas kecil saya nemenin nenek saya yang lumpuh yang udah apa namanya stroke itu loh jadi biasanya kita ya dirumah karena kan saya nggak gitu diizinin buat main keluar rata-rata dirumah nah jadi ini saya nemenin berteman lah jadinya sama nenek saya yang lumpuh itu rata-rata tuh kayak orang putus asa segala macem dia nggak bisa lagi gimana gitu terus sampai pada pengasuh saya juga stroke terus kayak udah nggak ada harapan gitu rasanya kayak hidupnya tuh bisa kok kita bikin berwarna kok meskipun di akhir-akhir itu kematian nggak selalu menjedihkan gitu kerapohan-kerapohan manusia itu nggak nggak harusnya dibuat sedih aja gitu wah filosofis di dalam ini tapi aku pengen tahu secara teknis ya bagaimana karat itu kemudian muncul pada karya-karyamu terutama karya dua dimensi ya karya-karya apa karya senimu ya bagaimana secara teknis kamu mau munculkan atau mau memberi ruang pada karat itu hmm kalau saya emang sengaja mencetak di kain ya terus emang kayak mau bikin masalah aja gitu kalau bikin masalah tuh mempersulit diri mungkin kata orang ya tapi saya seneng nggak ya saya berpetualang gitu loh gimana Riz kalau kamu dikasih masalah nih di kanvas yang nggak bersih sifatmu gimana kamu dikasih masalah di suatu bidang yang harusnya tuh bersih biasanya kamu hadapin tapi ini kotor kamu taruh dirimu dimana gitu gitu jadi kayak ini jadi malah mengajari saya gimana bijak untuk menempatkan diri ketika berhadapan dengan suatu medium gitu ya maupun dari masalah-masalah kayak gitu ya berarti sebentar saya membayangkan kamu bikin sesuatu karat ya yang disengaja di atas kanvasmu begitu prosesnya berarti kamu menunggu nah menunggu berarti kan itu ada cairan yang boleh jadi karat melekat di atas kanvas butuh waktu itu kan butuh waktu sih emang gimana itu sampai berapa lama berarti mungkin paling cepet sih seminggu ya oh iya paling lama dua minggu tiga minggu kok repot banget ya hidupmu ya hahaha tapi seru bikin lukisan kan bisa langsung ya spontan kamu membuat karya dengan menunggu itu ya untuk saya merusak alur logika saya hahaha wah menarik nih tapi juga menarik juga pemirsa tahun lalu 2022 itu karya Rizka ini mendapat apresiasi menjadi salah satu karya terbaik di event seni Arjok ya di Yogyakarta itu salah satu event penting yang levelnya nasional bahkan mungkin regional gitu itu karyamu ada aspek karatnya juga? ada atau secara umum cerita apa karyamu? secara umum sebenarnya tentang sungai kita kita coba dari karatnya dulu ya oke kenapa saya juga menghadirkan di tiga dimensi saya ibaratnya itu sebenarnya saya melihat karena kata kuncinya tadi kan bekas luka dan kerapuhan dari kerapuhan itu kan ketika kita temui kita mungkin menemukan juga kekuatan-kekuatan baru gitu terus dari menemukan luka diri sendiri tadi ternyata saya juga bisa menjalar menemukan luka-luka yang ada pada alam pada leluhur pada banyak hal di sekitar saya lah di luar diri saya gitu dari yang di Arjok kemarin itu sebenarnya sebenarnya pemicu awalnya itu ketika kita masyarakat Kalimantan Selatan habis kena bencana banjir besar 2021 itu itu apa namanya merendam rata-rata semua provinsi lah di semua kota di provinsi itu itu terus ada korban jiwa juga segala macam gitu terus setelahnya itu saya denger celetukan ketika kita bersih-bersih itu karena kan banyak ada kasur yang yang hanyut lah di belakang rumah saya ada kasur pemandangan kasur gitu di samping danau ada kasur oh iya estetik banget ya terus ada banyak baju-baju yang gak sempat diselamatin terus ada celetukan udah kita buang di sungai aja gitu kok saya rasanya kayak ngerasa gimana gitu ya kita habis kena bencana loh dari sungai sungai yang dianggap dulu itu sangat kita hormati itu jalur perdagangan sumber peradaban terus apa namanya kita kan menganggap ada datu disana supaya saking akrabnya gitu loh dengan sungai dulu kok kita kita berubah banget ya gitu gitu itu pemicu awalnya gitu akhirnya saya ngajuin lah karya itu di art job awalnya ya cuma bahannya dari limba-limba tekstil masyarakat pada pinggiran sungai aja betul-betul limbah itu limbah semua awalnya gitu terus ternyata pengumumannya pas saya udah di Jogja akhirnya mau gak mau saya cuma akhirnya kerjasama sama keluarga sana minta cariin kain harus limbah warna ini warna ini warna ini warna ini ngerepotin banget kamu ya oh iya dong kita harus kerjasama kerjasama untuk ngerepotin ya carikan limbah gitu limbah pokoknya maka keluarga itu masih support terus meskipun ada aneh-aneh ya permintaan saya seru sih kan jadinya kita melibatkan banyak orang kok seru kan terus ternyata dapatnya malah kain-kain yang sangat mewakili konsep yang saya angkat gitu jadi dapat kain-kain dari apa namanya kain kuning yang biasanya jadi penutup makam di tempat saya makam-makam keramat kan ditandai dengan kain kuning tempat saya itu dipakai juga dipakai juga untuk karya senimu enggak kuala dengan kamu enggak awalnya ragu pak awalnya ragu juga terus dari tetua ya udah dibolehin juga soalnya kan emang diganti teruskan sama yang baru saya ngambil yang bekasnya yang udah masuk kudang gitu terus kain dari makam kamu pakai salah satunya kain itu ya berarti ada bahan-bahan yang lain juga ya limbah yang lain gitu meskipun udah dikasih dikasih tahu tetua kalau enggak apa-apa tapi saya masih ragu sampai kainnya dateng saya masih ragu terus malamnya ragu terus malamnya mimpi gitu seru sih intinya dibolehin tapi enggak horror ya mimpinya yang baik saya sih gimana ya penyikapin horror enggak horror tuh ya enggak sama aja sih pak menurut saya emang kehidupan tuh magis kok itu ya nah karena itu menjadi menarik saya pikir setelah saya dapat cerita dari mau itu bahwa ternyata limbah dan bisa kemudian kamu lakukan proses estetisasi lah ya dan menjadi di ruang estetik bernama ruang seni gitu ruang pameran apa yang kemudian menjadi gagasan besar ketika memunculkan disitu sosok seperti buaya gitu ya kemudian sosok sosok yang yang enggak aneh gitu di dalam ruang pacang itu kenapa sosok sosok itu yang kamu munculkan kenapa buaya gitu iya iya ini emang interesting banget ya pak saya saya emang kalau ada ide itu saya eksekusi eksekusi aja dulu terus mungkin apa namanya secara konsep mungkin baru sedikit yang saya pahami tapi saya percaya kalau saya udah milih secara intuisi intuisi itu yakin itu berarti ada sesuatu di dalamnya terus awalnya emang emang gak tahu pak intuisi aja dulu kenapa buaya gitu ya udah ngangkat itu ternyata itu ada hubungannya oh sebelumnya tuh anu sih karena denger bahwa ada leluhur saya yang moksa gitu di daerah yang namanya Kaluwa Nah Kaluwa itu di tempat saya itu rata-rata tuh banyak yang nyara buaya gaib gitu nah dulu kan emang sebagai perlindungan buat masyarakat berdagang segala macem di sungai pokoknya perlindungan segala macem yang ada di sungai lah gitu gitu sih oke berarti ada ada dasarnya ketika kamu munculkan apa sosok buaya dalam karya-karya itu ya nah apakah itu tema seperti itu akan juga mewarni karya-karyamu berikutnya kemungkinan iya lebih ke buayanya atau ke karatnya atau apa sebenarnya untuk proyek pameran tunggal ke depannya mungkin akan buaya ini temanya tema besarnya soalnya setelah saya buka-buka lagi seru juga nih petualangan yang saya dapati di dalamnya gitu oke sekarang aku ingin nanya juga sebetulnya itu kan tema karyamu kan sangat personal dan lokal sementara seniman apa seni rupa sekarang kan mencubu global apakah ada semacam semacam optimisme bahwa karyamu juga bisa mengglobal sih sangat yakin Pak gimana dasarnya dari mana keyakinannya sebenarnya gini ya Pak dulu dulu tuh saya eh pas meneliti tentang karat saya sering baca-baca tentang psikolog apa teori-teori psikologis tentang Freud gitu tentang kalium tuh nah terus denger tentang kalium bahwa memori itu bisa diwariskan tentang ketidaksedaran kolektif gitu-gitu nah dan itu ketidaksedaran kolektif itu bisa apa namanya ada di dalam diri setiap manusia gitu kalau teorinya dia ya terus ada hubungannya sama DNA juga gitu bahwa dalam tubuh manusia itu ada dalam DNA nya itu ada 400 400 sifat psikologis yang diwariskan bukan cuma dari orang tuanya tapi dari keturunan atas-atasnya juga jadi pasti itu bisa berpengaruh dan bisa kita relate kan dengan global gitu saya pikir gitu wah optimisme oke sebetulnya saya pengen nyambung begitu panjang lagi nih tapi temannya waktu sudah mepet dan saya nggak bisa memperpanjang lagi terima kasih untuk obrolan yang luar biasa ini dan oke satu closing statement ya seni rupa bagimu seperti apa sih? seni rupa bagi saya ya saya nggak gitu mikir anu sih saya menganggap ini permainan sih wah homo luden ya seperti Profesor Huyzinga oke terima kasih sampai ketemu Rizka juga pemirsa di acara Kota Seni Kita terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati